Gengs, liat Gengs Hai Tilao Di rumahku Hmm, ayo Langsung kita peratalin Ini gara-gara suster-suster ini tuh kebanyakan nonton apa, love designer Desainer love, ah iya pokoknya itu lah ya Film China atau film Taiwan gitu Itu tuh, pemeranannya tuh suka banget makanan ginian terus diripada beli Anyway ini tuh ada banyak banget rasa ada yang pork, ada yang chicken ada yang beef, this one is beef terus ada yang vege, kalo misalnya yang vegetarian juga ga usah takut, karena mereka keluarin yang vegetarian as well Tapi hari ini mau cobain yang ini Beef, triple beef Duh gua ga bisa sih do Lagi download Cik, itu Lihat lu tulisannya lagi download dulu Ini ada banyak banget isinya Doremi Fasov Oke Dan semuanya itu harus kita tuangin Kecuali ini, ini kita tetep di bawah paling bawah Ini kayak main masak-masakan, tau ga sih di hutan Tapi ga punya kompor aja gitu ya Tenang geng, kita ga perlu air panas Ini 2020 gengs Oke kita tata semuanya disini Terus udah gitu masukin Masukin air Ini bener-bener kita ga perlu kompor sama sekali Karena nanti dia bisa mendidih Ini tinggal masukin air aja Jangan terlalu penuh, nanti kan dia mendidih soalnya Yo What in the world Kayak langsung panas gitu sih hawanya Oke, tutup Eh, salah Hai Sumpah ini lucu banget Kayak ada asap-asapnya gitu keluar Bener-bener kayak mendidih Ya ampun itu kayak lagi main masakan Kalau 15 menit, are you ready? One, two Oke Ini kayak keren banget sih Sumpah Mateng lo gak ti Oh my god Bikin krisat Geng, sumpah ya gengs Sebelum dimulai ya Aduh memang itu capek banget kalian Itu suka banget DM-DM Instagramnya Tanya Ini bukan, ini bukan Please, please Kalau yang SSA itu pasti ada gak Nih ada tulisan SSA nya di sudut kanan Ya pasti ada Kalau gak ada udah pasti bukan SSA Udah gak usah ditanya Ya Semua bentuknya mirip-mirip warna orange kuning gini Pasti Ya Tapi kalau gak ada logo SSA nya dijamin Ekstrak krisatnya Jauh lebih rendah Daripada yang punya SSA Karena yang paling tinggi dia Ya Seperti biasa Memangnya gak mungkin minumnya begini aja Karena biasanya may campur sama lo kan kok Dari SSA juga Biar gak panisan Kalau may cuman pakenya Satu balok aja Dia kan ada dua balok Sisanya Simpen Tapi kalau misalnya kalian suka yang Jauh lebih malis Silahkan Hmm Krisan Yang dari SSA Karena ini udah dibuka ya Kalau misalnya sebelum dibuka itu biasanya tuh dia ada Hologram Terus ada tulisan yang Cari dari SSA Gitu Oke Thank you Jadi udah ya Gak ada pertanyaan lagi Ini bukan may ini bukan may Please deh Kalau yang gak ada tulisan SSA nya Boka Anggap aja ini mukbang ala-ala Aku juga gak tau aku belum pernah nyobain dalam hidupku Tapi may itu karena tipikal lidahnya Chinese banget May itu suka banget sesuatu yang Yang secuan gitu Beb Ini adalah hot pot yang dimana kita Kita ngora banget ya sumpah ti Kenapa Aku gak sanggup gengs Kenapa Aku harus mencoba Oh my god Ini so yum I think May belinya yang triple beef Soalnya Ada babat kesukaannya May May Ini banyak banget ya Isinya tuh ada mie nya Terus udah gitu Ini tuh kayak tipikal mie gede gitu ya Jadi ini kayak Mungkin kalau misalnya kalian lihat Keliatannya kayak kue teo gitu Terus udah gitu Ada Ini kesukaan mie Roda akar terata Terus udah gitu ada Rumput lautnya Dan kawan-kawannya Terus udah gitu ada jamur nih Yang hitam silahkan Mbak Hati ambil aja ya Langsung Jangan beli Terus udah gitu lihat nih Terus udah gitu lihat nih Ya berdirilah Terus udah gitu nih kuahnya tuh kayak bener-bener mati Kental banget Bener-bener Kental sekental-kentalnya Parah banget Ya Allah Ya Allah Ini kayaknya To die for banget gak sih Ini apa ini Ini namanya Mbak Hati kan gak bisa pake suntik Pake garpu aja deh Gila kayak gini Ayam Late Clancy Clancy Belinya dimana di Shopee banyak Di Tokopedia banyak Cari aja Hai Tilao Hot Ada yang halal Ada yang non halal Ada yang VG Aduh-aduh ya Aku sudah gak sabar Ini wangi banget Ini wanginya kayak makanan secuan Yang kita makan di Morakalang itu Malah Oh Oke Yang malem-malem itu Mbak Tia Yang makan minuman bradak itu Ya 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 itu enak juga aja Ya Allah wanginya Nyam Nyam Hmm Oh my God Enak Enak Buat yang suka secuan food ya Ini enak Ini enak Ini enak Tapi nasi banget gitu Kiknya kurang air apa Ini enak Ini enak Ini enak banget Bener-bener ini Pedasnya pedas malah Yang kayak di lidah itu dapet ya Tapi gak lebay Oh my God Ini tuh kayak secuan banget Itu bener-bener malah banget I don't know Kalo misalnya orang yang suka malah Bakalan suka banget ini Oh Oke Buat orang yang suka korea-koreaan Gak usah takut cinta Kenapa? Kebang tahu Karena Ini Ada yang rasa kimchinya juga Mbak Ti Barusan May tuh mau bilang Ini tuh Mirip banget sama Kebang tahu Kebang tahu ya mienya ya Mienya tuh kayak kebang tahu Gak tau kebang tahu Dipotong-potong kayak gini Mienya tuh Kita kan gak suka kan Kalo malah kan Yang Ladanya itu Bikin Lidah tuh kayak rasa Gitu kan Ini ada rasa kegut Tapi Tipis banget Jadi Santai Jangan nyiksa Ini yang susah tuh Tulisannya keriting semua Tidak 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 Kayak bener-bener Literally Kebang tahu Tidak Tidak Tapi enak Oke Iya Tidak 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 Aku akhirnya nemuin satu restoran Yang bener-bener Malak Tapi malanya halal Nanti ya Next video Gems Malak tapi halal gitu Gak jual baboy sama sekali Enak lho Enak Oke lah Nanti ya Nanti akan kurekomendasikan kepada dirimu Dan dirinya Kita harus beres semua ini Karena kita mau cerita lanjutan kemarin Mengenai si Giovanni Oke Bentar Terus Sebenernya langsung Kristen Lohan kok Uh Lidaknya tuh kayak lagi kesemutan Terus dikasih minuman kayak gini Aduh Amsyong anak banget Dunia serasa heaven That's it Ih Ma Enak kali lah ya Iya Angkut blok blok Lanjutin Nah jadi pertanyaan Siapakah Giovanni Agatha itu Ya kan Jadi kan May ceritakan Kemarin berapa bersebilan Jojoba No sebenernya bukan sembilan Salah May goblok Itu adalah bersepuluh Mungkin kalau bisa May Masih inget Akun Transistor May May kayak Bisa tau gak sih kasih liat temen-temen Kok bisa lupa ya Hah How come I'm so stupid Oke Jadi Kenapa si GA itu Yang paling spesial Broad May Maksudnya yang bener-bener melekat di hati Kalo May sama Maorin itu kayak bener-bener Deket banget Cerita Curhat Cucing-cucing segala ABCDDDFGHIJ Yang kayak Bener-bener secara fisik Itu deket Ketrak gandeng Ke mana-mana berdua Please deh May So Maorin Yang lain juga beberapa deket Cuman yang kayak Curhat-curhat cincing-cong-cong Walaupun kayak Se-group gitu kan Pasti kan ada yang kayak Gitu kan Gak mungkin semuanya deket kan Ya semuanya deket Cuman yang kayak Pasti kan ada satu atau dua kan Anyway Teruskan Apa satu lagi siapa sih Kok gue lupa ya Bego banget anjir Gak tau SMP Kelas tiga Itu kan kita kan ada kayak Field trip Jalan-jalan gitu kan Jelong-jelong Ke Bali Tapi jelong-jelong ke Bali nya itu Kita naik bus Dari Jakarta Sampai ke Jawa Timur Abis itu kita nyebrang Ke Bali Pake ferry Ya Sama tempat-tempat sekolah Itu bener-bener fun banget Soalnya kayak Kita berhenti di beberapa tempat Sekolah May itu sekolah katolik ya Di Tarakan Ita Jadi kita Pastinya kita ke Sendang Sono Yang kayak gitu-gitu ya Ada ziarah-ziarah rohani nya juga kan Oke Sama perjalanan itu Ini cewek-cewek kan Kelasnya beda-beda dong Ada yang 3A B, C, D, E Gitu kan Kalo ini sama si Maureen Udah pasti sekelas lah Tapi itu gak ngerti ya Aku tuh kayaknya berjodoh banget Pas sekolah sama si Maureen Kayak sekelas banget Kayak sekelas banget Nget aja gitu Dari SD Sampai SMP Itu kayak bener-bener sekelas banget SMA nya enggak Tapi kayak tetep Gitu kan Sebelum May lupa May sampai detik ini Tidak berhubungan sama mereka Sama sekali Kayak lost contact May gak tau Mereka itu Apa Jadi apa sekarang Lagi ngapain Tapi May denger cerita Tentang mereka melalui Ciputra Sahabat May Yang kalo ikutin Instagram May pasti tau siapa Ciputra Jadi May kayak Temen-temen gue Sekarang udah kemana Katanya udah baru punya anak Atau segala macem I'm so happy for you guys Ya pasti May mendoakan Temen-temen semua Dalam keadaan yang Baik Sehat Dan happy Itu yang paling penting Dan yang paling worry Saya bener-bener paling worry Tentang si GA Waktu field trip itu GA itu ya GA itu sebenernya jarang banget ngomong sama May Maksudnya kita ya Ya udah gitu Satu gengges gitu kan Tapi dia tuh emang anaknya pendiam Anaknya tuh gak rusuk ya May gak berisik Gitu ya Anaknya tuh santuy Santuy banget anaknya Dia ini tuh kayak Ngasih perhatian-perhatian kecil Yang menurut aku Oh my god You are so sweet Aku tuh suka banget warna kuning ya Dulu pas kecil I don't know why Tapi kayak sekarang tuh kayak ada Beda pemahaman Beda pandangan Warna kesukaannya juga beda Tapi that time I was in love with yellow Dulu tuh pas sekolah Pas SMA Pas yang paling keren tuh kipling Kau gak sih Tas kipling yang ada monyetnya Itu kayak udah Keren banget Dulu saya pakenya ramsol Kan Cool ya Kayak agak keren anak Aku tuh tipikal cewek yang Androgyny banget Aku bisa jadi sangat Feminis Dan aku bisa jadi... Yo! Aku bisa Karena aku pemain basket Terus udah gitu May yang gua tapra muka Jadi harus hardcore Tapi di saat bersamaan Aku anek MD Jadi Hmm Itu kayak anak tari Tari daerah juga Kayak ini imagine like Androgyny Oke Dia tuh kayak Care banget sama May kan Yang di saat kita tuh gak pernah ngomong ya Misalnya gak pernah ngomong yang secara deket Secara medetil I don't know But I know this girl Itu Fragile banget Ini perempuan tuh lembut banget Gengs If only aku tau Dia dimana sekarang Kontaknya apa Instagramnya apa Aku bakalan say hi Karena Aku kandung dia loh I miss her I don't know why Dia tuh Aku gak bisa lengkapin ya Dia tuh orangnya macam apa Pokoknya Dan dia itu unforgettable ya Dia orangnya sangat amat care sama temen ya Aku cuma nyemil ya Tuh Ditempah lagi Hmm Dia kan pegangin tas Warah kuning kan Aku Aku liat Tapi aku gak pernah secara langsung bilang kayak Tasnya bagus ya Atau apa Aku gak Tapi dia tau kayak Lu suka ya tas gua ya Lu mau pegang Hmm Gapapa Gapapa Terus dia langsung Kosongin Tasnya Tas kipling Yang Disantol Disantol Dia kan cewek banget kan Jadi yang kayak disantol di Ini Kalo mereka kan tasnya ramsel Warah biru Dia kosongin Terus dia bilang Gua yang pake tas lu Lu bawa ini aja Terus dia pake tas ramsel Aku yang biru Aku bawa tas dia yang kosong Gak ada isinya Warah kuning Oke seneng banget kan Aku kayak Serius serius ya udah tuh Aku pake Aku yang pake tuh Itu posisi aku lagi di kapal Pas mau nyebrang Dari Jawa Timur ke Bali Itu Depan aku langsung laut Dan dia tuh kayak being Very nice Sama Meme tuh kayak God Thank you Viewnya bagus Laut Aku punya teman yang baik Baik Itu Meme gak pernah lupa loh Dia sesweet dan semanis itu loh Aku gak tau kenapa May Orang sweet itu kan Udah gitu Masuk doang di dalam Karena di ferrynya tuh Di atas Itu panas banget kan Tapi masuk ke ferry Dingin Shay Dingin banget Like Dingin Lalu sebenernya duduk Dia bilang kayak gini Dingin ya Atau gak Dia kasih jaketnya Ke Meme Nih Lu aja yang pake Udah kayak langsung jaketnya Lu yang kayak Serius beneran Iya gak apa-apa Ini warnanya kuning kan Lu suka What kind of human Are you? Angel Haa Oke Waktu itu Horga ku Parah Kalau kelas 3 SD itu ya Aku inget banget ya Eh kelas 3 SMP ya Itu parah Parah banget Yang even I don't have Aku tuh gak punya yang namanya handbags Bucau Butet Meme tuh gak punya sama sekali yang namanya handbags I don't have it Gimana lah ya gue seorang perempuan Remaja Putri Udah mau SMA Handbags aja aku gak punya Separah itu loh Warga ku dulu Ini makanya kalo sekarang tuh liat Di tangan itu megang Hermes Di tangan megang Balansiaga Megang Elvi Kayak mimpi Tuh gak tuh sekarang Kayak Dulu handbags aja gak punya Tuh gak Dulu nih ya Nanti saya ceritain itu duluan waktu ya Bagaimana saya dapet handbags pertama saya ya Baik banget kan si GA Aku sama dia beda kelas ya Gak ada kelas ya Gak tau dia emang kelas 3 apaan Pokoknya Meme tuh kelas 3D Aja tuh sama si Maureen Nah teman-teman kan selalu sama si Maureen Kalo si GA itu deketnya sama si Francisca Ya Francisca di Sianing gitu kan Jadi Most of the time Kebanyakan sama mereka Itu udah kejadian Moment di kapal Dimana kayak Cong Itu banyak banget Cong Terus Ada lagi kita tuh kayak ke air terjun atau apalah Meme lupa Kalo gak salah ini jalan balik Dari Bali Karena harus jalan balik tuh Ke Jakarta Ini bilang lagi Like usual Dia Selalu ada di samping Memein di kapal ferry itu Kalo gak sih Aku tuh setiap kali Sekarang kalo naik kapal Aku tuh inget GA Aku tuh inget how nice my friend is Serius deh Aku tuh kayak Ya ampun gue begini banget nih diberkatin sama Tuhan ya Dikasih temen sebaik itu Dan aku gak tau sekarang kabarnya gimana Terus kata Ciputra Temen-temen lu yang lain tuh semua ada kabarnya masih hidup Yeh Kecuali sih Erna Erna kan emang pindah ke Batam kan Jadi kayak Nah lu dimana sih sekarang Cong Tapi GA ini Menurut penuruturan Ciputra kayak Gak dapet infonya Itu kayak Si Giovanni Gak tau aja dimana gitu loh Dia sama sekali tuh gak ada kontak Gak ada gitu Kalo yang lain katanya Ya masih bisa dicari lah di Instagram Tapi kemungkinan si GA ini gak Yang lainnya Some of them udah nikah Coy Mereka baru inget Kenapa bisa 10 Karena pas SMA Ada tambah satu anak baru Masuk Namanya Olin Karolin Ong Itu dari Dari backpack perlabur apa Pindah ke Tarki aku lupa Atau dari IPK aku lupa Jadi 10 Karolin Oke Lengkap ya Aku udah inget ya Tapi gak misalnya kamu suruh aku ulangi lagi Gak tau aku Apa gak Ya Karolin Ong Maorin, Meime, Karolin Ong Dua Jessica Francisca Listiani Erna GA Rini Aryani 10 Anak SMA Genggas Wow Kenapa bisa lupa ya Ya Karolin Karolin juga baik banget Sangat baik Sangat baik dengan aku Dia satu Eh Karolin itu SMP loh Enggak Bener-bener Ya SMP SMP Ya SMP Karolin juga sangat baik dengan aku Dia bener-bener Dewasa banget Dia tuh Seorang adikku ya Posisinya Tapi emang dia lebih tua Dibanding kita semua Yang Di Genggas Indoi Dia paling tua Dia selalu Taking a good care Of us Dan Meis Suka banget Nelibang pulang sama dia Nelibang pulang sih Cuman dia kayak Care aja Lu udah ngantarin pulang Nelibang jemput lu Anduk Ikut gua aja ya Anduk kecil Baik banget kan Dari Basket Dari Ekel ya Basket Kamu Kak Atau nggak cuma kayak pulang harian Nggak bisa dilihat Meme di depan gitu Dia langsung Gercet nanya Itu balik sama siapa Begit gua ya Soalnya tuh dia rumahnya di blok 8 Meme rumahnya di blok 9 Jadi rumah kita Kompleksnya nggak jauhan Pokoknya mereka Baik-baik lah Tapi G A Sampai R terjun ya tadi Di R terjun Itu susah Susah banget cong Naiknya ya Pokoknya Disleksia ya Jadi my balance It's so so Freaking bad Jadi Kan harus kayak Kebanyak batu-batu Tracking itu kan Hmm Dia kayak Bantuin main nangit Dan main disitu Dibantuin dua orang Satu dibantuin gaya A Satu lagi Andrew Andrew siapa? Andrew Boti Tapi denger-dengar kata Andrew Boti udah nikah Dia itu Yang punya Papa Mama pesticiseries Jadi kalo misalnya temen tau Papa Mama Giswa adalah pria yang bantuin aku Tracking ke R terjun Si Boti itu baiknya Namanya Andrew ya Si Boti itu Si Boti sama GA Itu kayak bener-bener Boti tangan kanan GA tangan kiri Mereka tuh kayak Bener-bener Hold my hand Hold my hand Sampai Mereka bisa Ke R terjun ya Jadi kita Ada di R terjun Bertiga Keren banget ga sih? Dan May itu Gak pernah Kayak Asking For help Sama mereka Gak pernah Gak pernah Tapi mereka kayak Com Ayo sini gua bantu Pengen tangan gua Satu lagi Ke Itu May gak akan Pernah lupa Boti GA Pas SMP Boti gak tau kabarnya gimana Pasti Boti baik lah Soalnya Siapa yang gak tau Papa Mama Toko Roti itu ya Maksudnya gede Cabangnya dimana-mana Terus begitu Lately May ngeliat Mereka lagi ngembangin kopi I support I tell my friend Around me Untuk Beli juga kesana Walaupun udah gak pernah kontak sama dia Kenapa Yaudah Coba kamu telepon Pak Oka Yang mungkin gak bermakna Dan gak berarti gitu ya Tapi May inget loh Dan itu Waktu itu tuh kayak Rasanya megang pas itu tuh Kayak happy Banget Jadi tuh sampe mikir Dia gak mau make keberatan Dia angkat isinya yang berat-berat Kayak I believe Kalau misalnya dia sekarang udah jadi mama She must be a good mom As a friend aja Dia segitu Jagain May Segitu protect May Segitu bantu May Segitu ngertiin ya May Apalagi jadi seorang ibu Pokoknya Dimanapun kamu berada I wish all the best And I miss you so much Dalam hidup ini sih May kayak berharap Bisa ketemu dan hang out Sekali lagi Sama GA Aku gak tau Apakah dia inget Kejadian itu Yang pasti Saya sebagai orang yang mendapatkan kebaikan hatinya Kalau orang berbuat baik emang gak Gak inget Beb Lupa Lupa aja gitu May gak bakal lupa May inget Thank you Itulah kisah Mengapa aku Mau ngambil barang gitu Kebaikan-kebaikan orang Menurut orang itu kecil Yang kayak sepele Yang even mereka gak Pernah inget Tapi orang yang menerima itu Kayak Bakal inget seumur hidupnya Itu tuh kayak Simple little things Yang May Berasa dingin banget Di dalam ferry Yang even gak ngomong sama siapa-siapa Dia dateng ucuk-ucuk Langsung Kasih jaket Dingin ya Pake aja Ini kan warnanya kuning Lu pasti suka Nah lu gimane Lu kaget dingin cong Kayak dia Enggak Gapapa Gak merasa dingin disini Keren gak sih temen gue Oke Thank you God Thank you my Lord Sampai ketemu Di kisah-kisah dan cerita-cerita Selanjutnya Nanti kalo misalnya ada sempet Gue ceritain Gimana Cara dapetin My very first handbag In my life X-Xah Bye